Semoga kita yang saat ini sedang bermuka masam dan berwajah murung Terhibur oleh orang suci, Santo Pelindung Sukacita bagi kita Yaitu Santo Pelipus Neri Pernah dengar ya? Santo Pelipus Neri Banyak saya dengar nama-nama Baptis ya sebagai Santo Pelindung nama-nama di orang Indonesia Bahkan di seluruh dunia cukup banyak yang memberi nama Santo Pelipus Neri Nah nama ini juga bagus juga untuk Bapak Ibu yang mempersiapkan Supaya memberi nama untuk anaknya yang belum dibaptis Cocok ya Siapa sih Santo Pelipus Neri? Nah nama Santo Pelipus Neri ini tidak asing lagi terdengar di telinga keluarga Katolik Yaitu ia adalah sang pendoa yang penuh humor Sang pendoa yang penuh humor Ia lahir tanggal 22 Juli Ia lahir tanggal 22 Juli tahun 1515 di Flores Wah kejut nih Yang dari Flores ya Ini Flores yang bukan dari Musa Tenggara Timur ya Jadi Santo Pelipus Neri ini Lahir di Flores Italia ya Florence Italia Nah sejak kecil ia Memang diberi karunia Karunia khusus Yaitu anak yang suka gurau Suka kelakar untuk menghibur teman-temannya Ia tidak tahan ketika melihat teman-temannya Atau orang berwajah murung dan bermuka masam Itu dia langsung menghibur ya Dengan kehadirannya yang membuat lucu-lucu Bisa menyembuhkan hati orang yang sedih dan berduka Ya Jadi kita kalau lagi murung, lagi muka masam Kita bisa dihibur Kalau ada kawan-kawan kita yang membuat lucu-lucu ya Nah itu perlunya lucu-lucu ya Rupanya sebagai obat Jadi Santo Pelipus Neri ini Pernah belajar berdagang di Germano ya Dia pernah Belajar Tetapi Dia tidak berbakat Susah ya Cara ngembalikan duitnya pun susah Namanya Tidak berbakat Ya apa yang mau dikata Malahan waktu belajar Ia diganti dengan berdoa Di sebuah kepela di atas bukit Jadi panggilannya menjadi imam semakin kuat Akhirnya ia masuk biara pada tahun 1551 Ia ditabiskan Ia menjadi imam Yang akrab dengan para imam dan umatnya Sangat akrab Wah luar biasa Ia penuh humor Ia susah ditebak Dan menyenangkan Jadi seluruh OMK OMK itu orang muda ketolik ya Kalau dulu mengatakan mudika Dan umatnya Ia adalah imam yang Sangat pandai Ia bisa membaca pikiran Anak-anak muda Mudika atau OMK Atau umatnya Ia langsung tahu Kalau ada orang berbuat Curang Atau Berbuat yang tidak menyenangkan Ia langsung tahu Jadi itulah kelebihan yang dititipkan oleh Tuhan Saya yakin di luar sini Di antara kita Di sekitar kita pun Banyak orang yang seperti ini ya Banyak Tapi diam-diam saja Untuk pribadi ya Banyak orang yang tahu Sebelum orang memberitahu Itu kan kelebihan dari Tuhan yang beri untuk Orang-orang tersebut Baik Kita lanjut Ya Sampai dimana tadi Sampai lupa ini Bapak Ibu Jadi ia adalah imam yang sangat pandai Membaca pikiran ya Dan isi hati umatnya Ia suka memberi nasihat Ya Ia suka memberi dukungan kepada umatnya Yang gelisah Ia membuat mujijat Kepada orang-orang sakit Dengan hanya menyentuh Dan orang sakit bisa sembuh seketika Hanya menyentuh saja Bapak Ibu Orang sakit itu bisa sembuh seketika Itu mujijat Bapak Ibu ya Itu Luar biasa Saya bilang Tepuk tangan dulu dong Nah gitu Biar semangat kita ya Ia memberi semangat kepada orang-orang Yang susah hati Dengan penuh cinta kasihnya Dan penuh kegembiraan Sehingga umatnya merasa terhibur Merasa dekat dengan Santo Pelipus Neri Ia tetap rendah hati Meskipun Pelipus Neri Susah ditebak Ya namanya Orang suka humor ya Mau dia sedih Mau dia senang Susah Mau dia marah Atau dia Enggak marah Ya susah ditebak Karena ia suka memberi Hiburan kepada orang Ia tetap rendah hati Bapak Ibu Ya susahlah Kita bilang untuk ditebak Tetapi Ia adalah seorang yang sangat serius Serius dalam apa Tadi bilang susah ditebak Ya memang Ia adalah orang yang sangat serius Dalam kehidupan doanya Ya Dalam kehidupan mistikus Jadi pesan Pelipus Neri Santo Pelipus Neri Buat kita Jadilah pribadi yang rendah hati Dan taat Maka roh kudus akan membimbingmu Itu pesan dari Santo Pelipus Neri Buat kita semua Ya Jadilah pribadi yang rendah hati Dan taat Maka roh kudus akan membimbingmu Wah luar biasa Dan ia meninggal tanggal Nami 1595 Ia dibiatifikasi tahun 1615 ya Tahun 1615 Oleh Paus Paus Paulus yang kelima Dan dikanonisasi pada tahun 1622 Oleh Paus Gregorius yang kelima Nah seluruh gereja di dunia Merayakan pestanya Pada tanggal Ada yang ingat Nah yang Santo Yang komunitasnya Atau lingkungannya Santo Pelindungnya Pelipus Neri Pasti tahu ulang tahun tanggal keberapa Makanya kita rayakan setiap tanggal 26 Mei ya Kita rayakan pestanya Ingat tanggal 26 Mei Nah untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu Boleh searching di Google Boleh lihat di riwayat Hidup orang kudus Atau di E-Ketolik Tentang riwayat hidup Santo Pelipus Neri Disana sudah sangat lengkap Disini saya memberi Apa adanya Mohon maaf Ada kekurangan Yang saya tidak sampaikan Karena disini kita sama-sama Belajar ya Kita sama-sama belajar Saya hanya memberi sedikit Yang saya tahu Jadi selebihnya Bisa dilihat-lihat lagi Di riwayat hidup orang kudus Ya Atau kalau yang dari Nusa Tenggara Timur Bisa lihat itu Riwayat hidup orang kudus Yang ada di sumber itu Ada di Google ya Bisa cari Sumber dari Keuskupan Agung Kupang Itu ada ya Ada Coba lihat disitu Tentang riwayat hidup orang Ketolik Ada beberapa Pastor yang sudah Menulisnya Jadi Bapak Ibu Bisa Membaca Kalau ada doa di dalamnya Silahkan lakukan Doa-doa yang ada di dalamnya Baik disini Kita berdoa Berdoa Bersama Santo Pelipus Neri Biar kita Panjang umur lah Biar kita itu Sehat Biar kita riang gembira Ya Biar kita bersuka cita Dalam keadaan Apa Keadaan apapun Jadi kita jangan mundur Jangan putus asa Ya Supaya roh kudus itu Akan membimbing kita Ya Jadi kalau kita putus asa Bagaimana roh kudus Bisa membimbing kita ya Jadi kita harus kuat Kita harus Bihibur Baik Sampai lupa Aduh kacau ini Ya Baik Seperti biasa Like ya Like Subscribe Terus Loncengnya Dinyalain Baru Bapak Ibu Bisa mendapatkan Semua video-video Dari saya Jadi ini video yang ke-70 Ya Video saya yang ke-70 Jadi mudah-mudahan Dengan video saya ini Yang ke-70 Bisa memberi manfaat Atau menambah ilmu Bagi kita bersama Baik Seperti biasa Bersama Santo Pelipus Neri Kita berdoa Kepada Tuhan Baik Kita Mengundang Tuhan Yesus Agar hadir Di tengah-tengah kita Untuk mendengarkan Doa kita Bersama Santo Pelipus Neri Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Oh Santo Pelipus Neri Yang Kudus Engkau Sebagai pelindung Sukacita Bagi kami Engkau Suka Berkelakar Untuk Menghibur Umatmu Yang berwajah Murung Dan muka Masam Engkau Membuat orang Merasa Terhibur Dan Menyembuhkan Hati Orang-orang Yang sedih Dan berduka Engkau Yang susah Ditebak Dan menyenangkan Seluruh Muda-mudi Dan engkau Pandai Membaca Isi hati Umatmu Engkau Yang suka Memberi Nasihat Dan dukungan Kepada Umatmu Yang gelisah Engkau Yang menyembuhkan Orang sakit Dengan sentuhan Tangan Mistikmu Engkau Yang penuh Cinta kasih Dan kegembiraan Dan engkau Yang tetap Rendah hati Doakanlah Aku Ya Yang saat Ini Sedang mengalami Wajah murung Gampang Marah Gampang Tersinggung Muka Masam Gelisah Susah Hati Dan Berseti Ya Santo Pelipus Neri Ajarilah Aku Agar Menjadi Pribadi Yang rendah Hati Taat Pada Tuhan Yesus Berbuat Baik Dan Menghibur Sesama Kami Tuhan Yesus Kristus Utuslah Roh Kudusmu Untuk Membimbing Aku Saat Ini Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin